yo what's up lean squad kembali lagi di channel Rudy WFA di video draw story kali ini aku akan bercerita tentang asal usul hantu kuntilanak tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini kalian bisa langsung subscribe sekarang supaya kalian gak ketinggalan video-video baruku selanjutnya jadi ceritanya asal usul hantu kuntilanak ini bermula dari suatu kejadian yang tragis yang dialami oleh seorang wanita yang berasal dari tanah Kalimantan tepatnya di kota Pontianak hantu kuntilanak ini merupakan hantu yang dipercayai berasal dari seorang wanita yang telah meninggal karena gagal melahirkan dan ada juga yang berpendapat bahwa hantu itu berasal dari seorang wanita yang telah meninggal dalam keadaan hamil saat itu wanita yang sedang hamil tersebut dibawa ke rumah sakit dan diberi obat pemicu namun anehnya wanita itu tetap saja tidak dapat melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya hingga pada akhirnya wanita tersebut pun meninggal dunia dan menjadi hantu kuntilanak namun hal ini masih menjadi misteri hingga saat ini dan menjadi cerita turun-temurun yang dipercayai oleh penduduk di sana dan hal ini juga lah yang menjadi awal mula nama kota Pontianak atau Putianak yang merupakan singkatan dari Perempuan Mati Beranak Hantu kuntilanak ini memiliki wujud seorang wanita yang berpakaian putih dengan wajah yang begitu cantik namun terkadang apabila ia merasa terganggu maka wajah cantiknya tadi pun akan berubah menjadi sangat menyeramkan yang akan selalu ia tutupi dengan rambutnya yang panjang itu saat hantu ini menampakkan dirinya pada waktu tengah malam maka seringkali akan terdengar suara tangisan seorang perempuan yang sedang menangis kemudian diikuti oleh suara tawa yang begitu menyeramkan yang akan selalu ia lakukan untuk menakut-nakuti manusia yang berkeluyuran saat tengah malam hantu ini sangat suka mendiami tempat-tempat yang amat sepi dan juga angker serta juga tempat bekas orang yang mati secara tidak wajar contohnya seperti rumah sakit atau bangunan-bangunan kosong kalian harus berhati-hati jika di sekitar kalian terdapat bangunan-bangunan kosong karena mungkin saja disitulah bersarangnya hantu kuntilanak tersebut bukan hanya itu saja hantu ini juga sangat suka mendiami pepohonan ia sangat senang duduk bergelantungan di ranting-ranting pepohonan terutama di pohon waru pohon ini dipercayai sebagai tempat hantu tersebut kerap kali bermain atau menampakkan dirinya jadi jangan sekali-kali kalian bermain di tempat-tempat yang sudah aku sebutkan tadi karena mungkin saja disanalah tempat bersarangnya hantu kuntilanak ada sebuah kisah yang menyeramkan tentang kemunculan hantu kuntilanak yang pernah terjadi dikisahkan dulu ada seorang wanita yang sudah ingin melahirkan di sebuah rumah di pinggir jalan kemudian ada seorang bidan yang kebetulan lewat di depan rumah tersebut ia pun mendengar suara rintihan kesakitan serta suara seseorang yang meminta tolong sontak bidan itu pun bergegas pergi ke rumah tersebut untuk menolong wanita itu melahirkan anak yang ada di kandungannya selepas proses persalinan sudah selesai ibu bidan tadi pun bergegas untuk pulang namun sesampainya di rumah ibu bidan itu teringat bahwa gunting yang ia gunakan untuk memotong tali pusar tadi tertinggal di rumah tersebut maka bidan itu pun segera kembali ke tempat tadi untuk mengambil guntingnya yang tertinggal setelah kembalinya ia ke rumah wanita tersebut betapa kagetnya ibu bidan itu karena rumah yang digunakan untuk proses persalinan wanita tadi sudah tidak ada yang ada hanyalah sebuah pemakaman umum yang sangat menyeramkan serta gunting yang ia gunakan untuk memotong tali pusar tadi ternyata sudah tergeletak di atas batu nisan di kuburan tersebut secara misterius sudah banyak sekali kejadian-kejadian tentang penampakan hantu kuntilanak ini namun ada juga sebagian orang yang tidak mempercayai akan keberadaan hantu yang satu ini percaya atau tidak itu tergantung pada diri kita masing-masing and anyway itu aja untuk cerita kali ini semoga kalian suka dan terhibur dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baruku selanjutnya thanks for watching guys until next time and stay cool bye bye bye